cara pengetesan ya, gulungan mana yang bagus dan tidak caranya kita gesek begini saja ya nah nah itu bisa kita lihat ya, apinya bulat nah, itu kalau bulat menandakan berarti gulungannya masih bagus ini rotor yang rusak ini ini kayaknya terbakar setengah ini ya apinya tidak bulat itu itu apinya tidak bulat, dari suaranya saja bisa dibedakan ya kalau sana bulatnya suaranya lebih bulat sedangkan kalau ini suaranya pecah ini ya bisa kita lihat itu untuk pengetesan ini rotor tengahnya itu hampir semua dinamo sama ya, cara pengetesannya itu membedakan mana yang terbakar dan mana yang bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bosco, kita berjumpa lagi ya di channel saya Abadi Dinamo nah, channel ini mengulas sedikit cara tutorial dan sedikit berbagi pengalaman perbaikan dan analisa Dinamo mobil dan penggerak oke, di depan saya ini sekarang ada ini ya rotor tengah alternator nah, ini kalau tidak salah ini punyanya Avanza 1 tapi tidak tahu ini anunya apa ini ya kayaknya kijang kapsul eh, kijang apa? LGX yang injeksi nah, ini saya akan sedikit memberikan tutorial cara pengetesan ya gulungan mana yang bagus dan tidak nah, disini ada dua sudah tersiapkan, bagus dan tidak nah, nanti saya akan tes ya menggunakan aki tentunya ya, harus ada aki dan kedua ada kabel jumper positif negatif dan ketiga tetap pakai lampu ya atau bohlam ini ya ini adalah suatu alat yang sangat dibutuhkan untuk pengetesan di komponen setiap alternator ya nah, kita langsung masuk saja ya untuk rangkaiannya mungkin bosku bisa tengok atau lihat di video-video sebelumnya disitu ada cara rangkaiannya ya rangkaian untuk penyambungannya ini nah, untuk penyambungan untuk pengetesan ini bebas saja ya bolak-balik tidak masalah nah, kalau kecuali ke IC pengetesan untuk IC tidak boleh bolak-balik ya ada caranya tertentu nah, oke ini ada Mr. P yang kameramen ya, kasih mantep Mr. P ya nah, seperti biasa tetap ya kabel warna merah selalu di positif atau plus nah, yang ini warna biru ini di minus nah, untuk bohlamnya ini kita tempel satu ke ini ya ke plus yang kabel warna merah nah nah, sekarang kita akan tes untuk satu dulu ya yang bagus ya ini yang bagus ya ini tadi habis tak copot dari alternator yang masih normal nah, untuk pengetesannya gampang sekali ya bisa merapat sedikit mas Mr. P nah, kasih disini nah, oke nah, untuk pengetesannya gampang kita cuma cukup konsletingkan ya atau kita tes satu ke komutator sebelahnya dan satunya untuk komutator yang disebelahnya nah, caranya kita gesek begini saja ya nah nah, itu bisa kita lihat ya apinya bulat nah itu kalau bulat menandakan berarti gulungannya masih bagus berarti tidak terbakar ya soalnya kalau yang begini ini biasa itu gulungannya terbakar di daerah tengah nah, sedangkan ini kita tes dia masih bagus ya itu apinya bulat gitu bisa lebih dekat lagi Mr. P lebih dekat lagi nah kita lihat kasih ke tengah sedikit Mr. P nah ini nah nah kita bisa kita lihat nah itu untuk apinya itu masih bulat ya nah itu bisa kita lihat nah ini sekarang untuk yang rotor yang rusak nah ini rotor yang rusak ini ini kayaknya terbakar setengah ini ya nah co, Mr. P lebih dekat lagi kasih di tengah-tengah dong nah nah tahan kita bisa lihat ya nanti nah itu ya apinya tidak bulat itu 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 apinya tidak bulat dari suaranya saja bisa dibedakan ya kalau sana bulatnya suaranya lebih bulat sedangkan kalau ini suaranya pecah ini ya bisa kita lihat itu itu ya ini menandakan biasa gulungannya itu sudah terbakar daerah tengahnya ya itu makanya kalau dites dia tidak bulat apinya atau pecah nah itu penyebabnya gara-gara gulungannya terbakar nah biasa di apa ya perusakan seperti ini ini mengakibatkan IC jebol ya IC sering jebol nah itu kalau seandainya gulungannya terbakar setengah biasa IC itu jebol nah penyebabnya itu nanti IC bisa mengisi apa tinggi pengisian atau sama sekali biasa langsung tidak mengisi ya nah soalnya IC itu berhubungan kesini nah untuk dari karbon berasnya itu IC berhubungan kesini nah oke ini bosku ya ada info penting untuk pengetesan ini rotor tengahnya itu hampir semua dinamo sama ya cara pengetesannya mau yang 24 yang 12 sama saja cara pengetesannya begitu tadi ya itu membedakan mana yang terbakar dan mana yang bagus nah oke bosku begitu saja ya infonya nanti kalau mungkin ada yang bertanya silahkan komen saja nanti insya Allah tak menjawab satu-satu ya nah seperti itulah cara testingnya ya bosku semoga bisa dipahami nah ini yang bagus dan ini yang rusak bisa dilihat tadi dibedakan ya masalah apinya apinya ini lebih bulat dan ini apinya lebih pecah ya ini pecah enggak bulat seperti ini yang bagus ini nah semoga video ini bermanfaat ya untuk bosku di rumah barangkali yang lagi service alternator sendiri semoga bisa dicoba untuk alternatornya ya sekian video saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih